Direktora Tindak Pidana Cyber atau DITIPIT Cyber Barat Skrim Polri menangkap penggugat ijazah Presiden Joko Widodo Bambang Trimulyono pada Kamis 13 Oktober. Hal ini dibenarkan oleh Kadifumas Polri Irjen Deddy Prasetyo. Bambang ditangkap karena dugaan ujaran kebencian dan penistaan agama. Namun, Irjen Deddy Prasetyo tak menjelaskan lebih detail soal rincian dari dugaan tindak pidana yang dilakukan Bambang tersebut. Bambang pernah mengugat Jokowi ke pengadilan negeri Jakarta Pusat terkait dugaan menggunakan ijazah palsu saat mengikuti pemilihan Presiden atau Pilpres pada tahun 2019 silam. Gugatan itu terdaftar dalam perkara terkait klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum. Gugatan dilayangkan oleh Bambang Trimulyono pada Senin 3 Oktober. Tak hanya Jokowi, Bambang juga membuat gugatan lainnya pada Komisi Pemilihan Umum atau KPU, kemudian Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, serta Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan juga Teknologi. Bambang meminta agar Presiden Jokowi dinyatakan telah melakukan membuat keterangan yang tak benar atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah sekolah dari jenjang sekolah dasar, SMP hingga SMA atas nama Jokowi Dodo. Terkait dengan pertumbangan penanganan perkara narasumber, pembicara, pengelola, pemilik, pengguna dan atau yang menguasai akun YouTube di sumur 13 ofisial Tentang ujaran kebencian berdasarkan sara dan atau pemisahkan pandangan. Kemudian dasarnya adalah laporan Komisi Nomor LP dari UB dari 05-8-9-6-2022, dari Skripori, tanggal 29 September 2022. Pasal yang disampaikan yaitu, pasal 156A, huruf A KUHP, tentang penisaan agama, pasal 45A ayat 2, yuntul pasal 28 ayat 2, undang-undang nomor 19 tahun 2016, Tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008, tentang informasi dan transaksi elektronik, tentang ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, keras dan antar golongan. Kemudian pasal 14 ayat 1, ayat 2, undang-undang perubahan di Indonesia nomor 1 tahun 1946, Tentang peraturan hukum hidana, tentang penyebaran pemberitaan bohong, sehingga menimbulkan keonaran di masyarakat. Ada pun sebagai tersangka, yang pertama adalah SNR, dan yang kedua adalah BGPM. Kemudian penyitik sudah melakukan pemberitaan terhadap saksi-saksi, yaitu sebanyak 23 saksi, dan saksi akhirnya sebanyak 7 orang. Ada pun barang buktinya adalah 1, 2 flash disk, lanjutnya stream capture, dan 2 lembar screenshot postingan video. Mungkin itu saja rekan-rekan yang bisa kalian sampaikan, nanti apabila ada perkembangan selanjutnya akan dilakukan update. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!